Terima kasih. 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 ya kesalahan kali ini dilakukan oleh Leo Cernando 2-2 Oh keluar ya mencoba untuk terus menaikkan kata kok tadi ya mencoba untuk memberikan perpadaan yang berbeda dibandingkan dengan game pertama tadi terlihat mencoba untuk melakukan untuk sementara melakukan pertahanan atau defensemu dari Daniel dan juga Leo namun kurang akurat tadi penempatan bola setelah akan dilakukan oleh Rian 3-2 Oh baik sekali cepat kita lihat tadi dan memaksa Daniel Martin untuk melakukan kesalahan sehingga angka pertama kembali menjadi 4-2 ya bergantian kali ini Fajar justru melakukan kesalahan ya mungkin dalam pandemi sejak tahun lalu para pemain terbiasa dengan tidak ada surat-surat penonton ya ya memang kondisinya seperti itu ini apa namanya ya dari satu sisi tentu sangat berpengaruh dan ada yang memang hening seperti ini karena memang pada saat penonton yang luar biasa ini juga sangat mempengaruhi penampilan ya oh drop shot yang sangat tajam dan memberikan kembali poin untuk Fajar Rian ya baik sekali Rian Ardianto tidak selalu dengan atau mendapatkan angka dengan melakukan pukulan keras ya oh kali ini sebuah netting yang gagal dilakukan oleh Fajar angka bertambah untuk Daniel dan juga Leo 4-6 ya ini merupakan nomor ketiga yang dipertandingkan di sore hari ini setelah ini tentunya kita akan melihat dari nomor Tunggal Putra dan yang terakhir adalah nomor Tunggal Putri tanggung tadi dispel saja keras oleh